Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi membahas evaluasi dan pemantauan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskom Info Kukar di Jalan Pahlawan No. 1 Bukit Biru Tenggarong, Rabu, 22 Juni 2022. Hadir dalam rakor tersebut K. Diskom Info Kukar David Haryanto sebagai pemimpin rapat Sekretaris Diskom Info Solihin, PLT Kabit E. Government Tantri Saptadewi, Kabib PLIP Surya Atmaja, Kabit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eri Haryono, Kasih Persandian Sofian Agus dan para Subkoordinator dan Staff Bidang E. Government. PLT Kabit E. Government Tantri Saptadewi menyampaikan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2021 adalah 2,48 dan tertinggi di Provinsi Kaltim. Dengan angka 2,48, Kukar masuk dalam predikat cukup. Maka diharapkan pada tahun 2022 ini bisa masuk kategori baik, 2,6 hingga 3,5. Dijelaskannya bahwa ada 47 indikator yang terbagi di dalam 8 aspek dan 4 domain. Untuk domain kebijakan, perlu segera disahkan peraturan Bupati tentang SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang saat ini sedang proses harmonisasi dengan Kemenkum HAM. Pada domain tata kelola dan domain manajemen SPBE masih banyak pembenahan yang harus dilakukan, mengingat selama ini pelaksanaan SPBE masih belum terencana dan terdokumentasi dengan baik. Sedangkan pada domain layanan SPBE yang bobot penilaiannya sekitar 45 persen dari keseluruhan indeks, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berpredikat baik di tahun 2021, yaitu 3,20 untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan 3,17 untuk layanan publik berbasis elektronik, jelasnya. Itu merupakan capaian yang tinggi sehingga pihak Kementerian PAN-RBRI tidak perlu melakukan evaluasi, namun cukup pemantauan saja, ungkapnya. Menanggapi paparan tersebut, Kadis Kominfo Kukar David Haryanto berencana mengumpulkan seluruh OPD untuk membahas capaian dan untuk mengidentifikasi persoalan yang lebih detail dalam pelaksanaan SPBE di Kukar. Diingatkan oleh Kadis Kominfo Kukar untuk mendokumentasikan setiap tindakan pekerjaan. Hal itu penting dilakukan karena sebagai bukti bahwa kita bekerja. Untuk itu perlu dilengkapi dengan surat tugas sebagai bukti dukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan penilaian. Nanti pada saat kita menerapkan Ekin ya, kinerja, itu bagian yang menjadi dokumen pertanggung jawaban untuk kita mendapatkan reward kinerja itu hitungannya. Surat tugas memang. Nah, kadang kita lalai kan. Walaupun kau pede, Pak Mas Agus tuh. Kau pede nih? Itu pokoknya mulai kemarin tuh buatkan surat tugasnya. Mulai, kalau bisa yang mulai bulan Juni ini sudah. Atau mungkin mulai Januari yang kita lakukan itu buatkan surat tugasnya. Padahal itu kabit lah yang. Tapi kabitnya kalau yang ini tolong dibuatkan oleh Pak Dinas ya. Jadi pertanggung jawaban kita juga lihat bahwa kita ini bekerja gitu. Kan kita ini ngomong. Kadang-kadang, wah saya udah bantu ini. Maksudnya kau-kau yang berkaitan dengan TE. Eh, buktinya apa gitu? Surat tugas pertama. Pokoknya dokumentasi kan. Ini juga sangat penting untuk mengisi e-kinerja dan menjadi ukuran dalam mendapatkan reward kinerja, pungkasnya. Tim Liputan Diskom Info untuk Kukar Update. Sampai jumpa di video selanjutnya.